menjalankan operasi di kawasan Matang Kucing dimana 16 orang pendatang asin tanpa izin pati warga Indonesia telah ditahan kebakaran ini mungkin merupakan tindak balas dendap atas operasi tersebut kesimpulannya warga Indonesia wah ini aku agak shock juga sih geng ini serius kalau warga Indonesia berani betul gitu geng ini serius wah ini aku agak shock nih geng yo re assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai re bertemu lagi ada saya disini wak lonjong salam lonjong apa kabar kawan-kawan semoga semua dalam kondisi yang baik amin ya rabbal alamin apalagi sekarang musim penghujan banjir jadi saya harap kawan-kawan di luar sana harus ekstra berhati-hati terutama di luar rumah di jalan raya geng ya kalau letih capek istirahat sebentar di pinggir jalan memulihkan stamina geng ya oke geng tanpa membungas jadi sebenarnya ada 1, 2, 3 kawan nih geng ya dari negara jiran lebih tepatnya dari Malaysia ini mengirimkan saya satu video video yang sebenarnya apa ya agak sedikit menyeramkan iya tragis iya geng ya aku gak mau sebutkan namanya dikarenakan mungkin lebih menjaga privasi mereka geng ya jadi ini dia geng videonya geng waduh dendam pati immigration kena bakar ini bukan main-main jadi mobil atau kereta dari immigration ini itu kena bakar geng ya ya dikarenakan kendaraan immigration dibakar selepas operasi tangkap pati geng jujur geng sebenarnya ini bukan porsi saya untuk membicarakan masalah ini bukan hak saya geng ya karena saya bukan immigration saya juga bukan orang Malaysia tapi okelah saya akan mencoba berbicara atau mengomentari geng ya dari sudut pandang saya sebagai orang Indonesia geng ya dan video tadi geng saya kutip dari channel Bigfoot Malaya geng ya oke kita subscribe ya jadi memang di channel ini geng ya mengangkat isu-isu ya topik-topik yang berhubungan dengan pendatang asing itu banyak sekali geng videonya geng oke ini dia geng salah satu videonya ya 6 janam 6 keluarga rohingnya masuk mahkamah wah ini apa yang terjadi nih rohingnya pecah rumah tak padat dengan mengandung wah ini ternyata gak di Indonesia gak di Malaysia ya geng ya rohingnya ya selalu nah begini kalian faham-faham saja lah geng ya itu dia nah ini juga ada lagi geng ya kecoh jalan raya motor nak lalu warga asing nak makan apa ya dia penyepak nah penyepak atau penyepak ini ya penyepak atau penyepak nah itulah ya jadi memang sangat banyak sekali berita-berita yang tentang warga asing warga asing gitu geng ya nah ini perja haram juga ya orang Nepal ada juga nih nah premis sentul kena tibai lagi-lagi pendatang asing ya jadi memang di channel ini tuh banyak sekali ya membahas tentang warga asing geng ya ini apa pula ini Bangla Indonesia nah tapi undang-undang migrasian gagal terima anak lahir tanpa sijil kelahiran perkawinan asing di Malaysia bikin panas wah ini nikahnya dengan orang Bangla pula maksudnya maksudnya gini geng aku sih gak ada masalah ya selagi itu pernikahannya halal sah sesuai agama tapi kembali lagi sesuai dengan akad di awal maksudnya itu kan datang ke Malaysia nih niatnya kan bekerja geng ya bukan membuat rumah tangga begini enggak enggak gitu ya niatnya di Malaysia kerja ya kalau mau menikah ya mungkin bisa di Bangladesh atau di Indonesia geng ya nah ini ada lagi nih cerita sedih Red Malaysia Bangla Bully dalam kedai nah ini ini pernah saya lihat ini ya cerita sedih Red Malaysia Bangla Bully dalam kedai jadi Red Malaysia ini mau beli minyak goreng ya kalau tak silap tetapi malah tidak disediakan barangnya geng ya malah dijual dengan orang sesama Bangladesh kalau tak silap lah ya gitu jadi akhirnya orang Melayu atau penduduk tempatan yang ada disitu tidak mendapat minyak goreng geng nah seperti itu ya nah ini ada lagi nih Melayu ke Rohingya sindiket pengamis kali sisi terbongkar Astaghfirullahaladzim jadi memang sangat darurat sekali geng ya lagi-lagi tentang warga asing dan sebenarnya saya minta maaf geng ya sebenarnya ini bukan persis saya untuk meminjakan hal ini apalagi tentang keadaan warga asing yang ada di Malaysia mohon maaf sebelumnya geng tapi itulah saya akan mencoba untuk memberi sudut pandang saya sebagai orang Indonesia geng ya oke geng sebelum kita mulai video ini geng ya hanya sekedar mengingatkan lukang-lukang ini mungkin belum sholat geng ya jangan lupa sholat dulu geng ya aduh ah gimana sini ah susah amat ini nah udah betul dulu ya oke kita lihat bersama-sama geng seperti apa videonya dan ini kenapa bisa terjadi begini nih geng pada 23 Oktober 2024 sekitar jam 4.16 pagi sebuah insiden kianat berlaku di Pejabat Immigration Jalan Pending Pohmi Park Kucing di mana sebuah kendaraan rasmi Jabatan Immigration telah dibakar berdasarkan laporan yang dibuat oleh pengawal keselamatan bertugas Muhammad Fazrul bin Muhammad Abdullah insiden ini melibatkan sebuah motosikal yang mencurigakan berlega-lega di kawasan tersebut sebelum kebakaran berlaku fakta kejadian ketika kejadian pegadu yang bertugas sebagai pengawal keselamatan sedang melakukan rondaan di sekitar kawasan bangunan Pejabat Immigration semasa rondaan biar ternampak sebuah motosikal di Naseh Yamaha 125ZR berwarna hitam yang ditunggang oleh seorang lelaki yang memakai baju hitam setelah selesai membawa rondaan pengadu masuk ke ponak pengawal untuk melayan pelawat namun tidak lama kemudian biar terdengar bunyi motosikal yang kuat dan segera keluar untuk memelsekadaan ketika keluar pengadu menyedari bahawa sebuah kenderaan jenis Nissan Navara dengan nombor pendaftaran VHE 4731 yang dimiliki oleh Jabatan Immigration sedang terbakar dengan maraknya syasatan dan bukti pasukan forensik tiba di tempat kejadian pada jam 7 pagi untuk membeli kesyiasatan kenderaan Nissan Navara tersebut didabati telah terbakar sepenuhnya terdapat beberapa barang bukti yang ditemui di tempat kejadian termasuk serpihan botol kaca dan minuman Coca-Cola dan kesan terbakar di beberapa bahagian kenderaan yang disyaki hasil daripada penggunaan bahan kemia berasaskan hidrokarbon berdasarkan rakaman CCTV yang terpasang di kawasan itu sebuah motosikal Yamaha 125ZR berwarna hitam dilihat berlegar-legar di sekitar tempat kejadian sebelum kebakaran berlaku tindakan keanan ini dipercayai dilakukan menggunakan bom Molotov motif serangan laporan mengatakan bahwa sebelum izinan ini jabatan immigration telah menjalankan operasi di kawasan matang kucing di mana 16 orang pendata asin tanpa izin parti warga Indonesia telah ditahan kebakaran ini mungkin merupakan tindak balas dendam atas operasi tersebut kesimpulannya warga Indonesia wah ini aku agak shock juga sih geng ini serius kalau warga Indonesia berani betul gitu geng ini serius wah ini aku agak shock nih geng apa iya jadi di mana 16 orang pendata asin tanpa izin atau istilahnya parti geng dan ini warga Indonesia ini serius Indonesia telah ditahan kebakaran ini mungkin merupakan tindak balas dendam atas operasi tersebut kesimpulannya kendahan bila jabatan immigration terbakar 100% akibat serangan kianak yang dipercayai melibatkan penggunaan bom Molotov bukti-bukti di tempat kejadian adalah dikumpulkan untuk analisa DNA dan kimia bagi membantu siasatan pihak berkuasa kini giat mencari dalam disebalik serangan ini dan siasatan lanjut sedang dijalankan insiden ini menimbulkan kebimbangan mengenai keselamatan anggota penguatkuasa serta premis rasmi yang terlibat dalam operasi membantra sepati dan pihak berkuasa digesai untuk mempertingkatkan keselamatan di lokasi strategik seperti pejabat immigration waduh ini serius geng nah ini ya aku agak shock juga ingatkan mungkin Bangladesh Nepal Pakistan mungkin geng nyamar jadi adminnya ini malah berbicara mengamankan 16 pati dari Indonesia aku agak shock juga itu lah jadi ini pakupas sudah datang untuk memadangkan api ya selamat menikmati terima kasih kalau sudah macam ini geng ya kalau sudah macam ini ya Allah maksudnya bagaimana geng ya pihak penguatkuasa yang sudah mengembangkan 16 warga Indonesia geng aku sok lah apa betul warga Indonesia geng kok berani betul kalau orang Indonesia maksudnya sampai berbuat sejauh ini membakar kereta mobil dimana kendaraan ini adalah milik aset negara kan geng berani betul gitu loh ya aku agak shock juga sih ya harapan aku geng semoga bukan warga Indonesia lagi harapan besar saya semoga bukan orang Indonesia geng ya karena ini kan masih dalam kondisi apa ya dalam siasatan ya dalam siasatan pihak polis ya yang ada di sana geng ya aku agak shock juga geng Yahya Allah mungkin ya mungkin ya ini sekali maaf kalau saya salah berbicara ya selagi ini hanyalah dari sudut pandang mata saya saja sebagai orang Indonesia ya yang bukan orang Malaysia geng ya jadi mungkin untuk sementara mungkin setahun dua tahun tiga tahun lima tahun atau mungkin sepuluh tahun lah geng ya harap-harap ini kerajaan menghentikan bahwa maksud pekerja asing itu mungkin yang paling selamat geng ya tuh yang pertama geng ya dan yang kedua ya tidak hanya pekerja warga asing ya macam seperti rohingya pun juga harus diselidiki geng ya ini betul tak ya kan Ya Allah dan ini seolah-olah menyampaikan sebuah misid ya misid untuk Malaysia atau mungkin untuk kerajaan Malaysia geng bahwasannya ini sudah berada di luar logika kita geng bahwasannya mereka sudah berani ya itu geng ya ya kalau seperti ini kan berarti sudah berhubungan dengan keselamatan warga negara geng ya kan wuhh agak risau juga lagi ngaput tadi dengarnya geng ya dan ini PDRM ya masih melakukan siasat ya dan kalaupun sudah ketahun tuh siapa baru bertindak geng ya Ya Allah berani betul geng aku shock serius ya jadi kemarin itu sempat ada gempur ya gempur rame-rame pati itu gengnya karena kan memang sangat dah dah darurat ini geng dah akut ini sakit-sakitnya ini dah akut ya Ya Allah jadi mungkin sudah sampai masanya geng pihak tentara dibawa untuk bekerjasama dengan immigration geng ya Nah ini geng ya bila warga asik sudah mulai bersikap orang ajar mereka tidak takut ya enggak ada takut-takutnya sama sekali melakukan perbuatan yang menyalai undang-undang di Malaysia apalagi seperti ini ini dah betul-betul lahanat betul lagi yang serius ini kalau berlaku di Indonesia waduh kalau ini berlaku di Indonesia saya yakin juga mungkin bukan penguatkuasa geng yang yang bertindak ya kalau penguatkuasa bertindaknya terlambat ya mungkin rakyatnya sendiri geng ya yang yang akan bertindak geng ya itu geng jadi mungkin pelajaran geng yang mungkin bisa kita petik sama-sama lagi yang mungkin untuk kerajaan Malaysia ini agar mempercepat kegiatan memberantas pati haram ya supaya kejadian lebih buruk lagi yang seperti ini tidak berlaku aku risaunya kalau ada kejadian yang lebih buruk lagi dari ini geng itu yang saya risaukan geng ya dan ini sama dengan menggugut keselamatan negara geng kalau yang sudah seperti ini geng ya tapi ini masih dalam siasatan jadi kita tunggu saja siapa pelakunya geng gila betul ini berani-beraninya membakar kereta dari immigration selepas operasi tangkap pati geng karena kan yang namanya kendaraan immigration kendaraan polis kendaraan tentara itu kan aset negara geng yang berhubungan dengan negara kok berani betul itu yang saya masih terheran-heran geng ya sudah tiba masanya untuk bertindak ya mungkin penguat puasa seperti immigration ya atau mungkin orang-orang ini maaf geng ya di sebalik yang memasukkan pati ini siapa aku tidak berani menerkan reka lagi yang mendapatkan reka aku nggak berani ya boleh jadi itu mungkin orang Indonesia yang sudah lama masuk di Malaysia atau mungkin orang-orang sendiri aku tidak berani beropini terlalu jauh geng ya temen jelas ini sudah sangat aduh melampau betul geng ini udah gila nih geng ya di setelah saatnya mungkin digempur habis-habisan ya operasi gabungan ATM MPDRM immigration semuanya geng ya sampai Aduh aku agak besok juga lagi ya dan saya mendapatkan informasi geng ya manakala kalau tak silap jumlah dari pati geng yang ada di Malaysia ini sudah mencapai mungkin 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 lebih dari 5 juta geng ya itu ya mereka sudah pandai melompat ke sektor-sektor yang lebih senang lebih selesa ya yang paling parahnya ini mencuri subsidi rakyat tempatan geng ya kan dan mencuri subsidi rakyat tempatan melanggar undang-undang negara ya Aduh geng aku nggak bisa berkomentar laganya karena memang ini sudah sangat darurat sekali jadi saya minta maaf kalau mungkin saya salah untuk berkomentar atau beropini laganya berpedapat ya saya minta maaf laganya tapi itulah hmm so gimana geng ya boleh komen di ruang komentar lah geng aku agak set juga lah ini harapan dengan saya setelah lagi semoga 16 warga Indonesia ya yang masih dalam siasatan itu semoga bukan mereka semoga harapanku begitu geng ya kalau memang iya waduh betapa malunya ini saya dan mungkin rekan-rekan tenaga kerja Indonesia yang kerja di Malaysia secara betul-betul ya secara apa ya secara positif maksudnya ini mereka secara baik-baik kerja di Malaysia akhirnya tercoreng nih gara-gara individu dari Indonesia yang tidak bertanggung jawab ya itu pun kalau pelakunya orang Indonesia tapi tak pastilah ya aku tidak berani berkomentar lebih jauh ya tidak berani menerkan reka siapa pelakunya karena ini masih dalam siasatan geng ya ya akhirnya kalau yang seperti ini ya sama dengan rakyat yang kena tanggung musibah geng ya kan itu kalau dari sudut pandang mata saya geng ya hmm so mungkin sudah saatnya kerajaan Malaysia harus buka mata buka hati ya untuk menengani isu pendatang asing yang mungkin semakin parah semakin meruncing semakin tidak terkawal maybe geng ya itu karena impactnya ini adalah rakyat tempatan sendiri geng impactnya ya itu dan ternyata tidak hanya warga Indonesia geng ya dan aku baru tahu ada banyak sekali ramai sekali warga asing ya ada siapa aja geng Indonesia Bangladesh Nepal Myanmar Pakistan kambuja maybe ya itu tapi yang paling banyak banglades Pakistan Nepal Indonesia yang paling parah banglades sepertinya geng ya sepertinya tapi tak pasti lah ya itulah geng so gimana geng menurut pendapatan kawan-kawan boleh komen di ruang komentar aku agak shock ini geng serius ya oke ya sepertinya dan cukup sudah untuk video kita kali ini terima kasih kawan-kawan sudah nonton Indonesia dari awal sampai akhir dan saya harap mungkin kalian memberikan komentar yang sopan ya mungkin bukan menghujat di ruang komentar nanti di video ini tapi mungkin solusi mungkin geng solusi maksudnya solusi itu adalah jalan keluar jalan keluar nanti itu seperti apa ini sebaiknya geng ya itu jangan bagi muka kakak atau mungkin harus lebih tegas lagi kerjaan Malaysia atau macam mana geng ya Nah itu semua kalian boleh komen di ruang komentar dan lagi-lagi saya minta maaf geng ya mungkin kalau ada opini saya atau pendapat saya sudut pendeng saya mungkin bagi kawan-kawan salah geng ya oke tuh sudah untuk diketik kali ini geng ya dan saya minta maaf sekali lagi geng ya dan biasanya kalau ada video menarik yang mungkin boleh saya reaction kita ulas bersama-sama silahkan seperti biasanya kirim videonya di di instagram nah disini dan akhirnya saya walau jumpa dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alaikum malaysia alaikum indonesia bye bye geng selamat menikmati